Pasca dilakukannya renovasi Terminal Manggarai di Jalan Sultan Agung, Setiabudi, Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui UPT Terminal melakukan uji coba pengoperasian Terminal Manggarai, Senin 3 Februari 2014. Meninggalkan kesan kumuh dan kotor bangunan terminal di waktu lalu, kini Terminal Manggarai memiliki desain baru bernuansa kolonial yang dilengkapi dengan fasilitas modern seperti eskalator, lift, jembatan penyebrangan, ATM center, dan minimarket. Pengoperasian Terminal Manggarai ini pun disambut positif awak angkutan umum, salah satunya SAMIN. SAMIN menuturkan, pengoperasian Terminal ini akan membuat awak angkutan menjadi lebih tertib dan teratur saat berada di area terminal. Mulainya dioperasikan Terminal Manggarai menurut saya bagus Pak, jadi mobil emang benar-benar ngantri gitu tertib Pak. Emang sebelumnya gimana Pak? Sebelumnya kan kadang-kadang sampai dua baris ngetem waktu belum didantanin kayak begini. Sementara itu, Kepala Terminal Manggarai, Muhammad Hodir, mengatakan, Uji coba ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada awak angkutan umum agar terbiasa berlaku tertib, sehingga pengguna jasa angkutan umum merasa lebih aman dan nyaman serta terlayani dengan baik. Uji coba ini yang pertama adalah sebagai komunikasi sosialisasi terutama kepada awak atau pengemudi bus yang menggunakan fasilitas masyarakat yaitu Terminal Manggarai agar dapat kita upayakan supaya tertib ketika masuk jalur dan keluar jalur, kemudian menaikan penumpang, kata cara menaikan penumpang dan menurunkan, supaya semuanya selamat, masyarakat dapat terlayani dengan baik. Dari Jakarta Selatan Timberita, Jakarta melaporkan.